Hai masih bersama SD TV kali ini saya akan mereview kapal buatan lulusan SD ya lulusan SD tapi bisa bikin kapal nah dulu waktu saya datang di sini nah ini di sini ada udah mangkoan udah wujud kapal ya dengan ukuran sekitar 260 panjangnya sekitar 7 meter itu masih mangkoan jadi bagian luar udah di fiber bagian dalamnya belum diapa-apain masih wujud kayu ya untuk lokasinya ya di sini di garasi lebar sekitar 3 meter dan panjangnya sekitar 8 meter lokasinya disini bikinnya jadi sebelumnya saya juga tidak pernah mengerjakan fiber kayu terus baca ringan pengecatan gempul yang lain-lain ya cuman karena TSM Project ya percaya aja lah yang penting bisa masa orang lain bisa kita nggak gitu ya Nah terus dikasih gambar-gambar ini ya gambar dari TSM proyek bentuk-bentuk kapal detail-detail seperti ini potong-potongannya seperti ini banyaknya lumayan banyak kalau dibahas satu-satu ya lama disingkat aja jadi acuanya dari gambar-gambar ini tapi tidak misal apa misal ini digambar tiga meter enggak harus tiga meter misal kurang 602 cm masih wajar jadi selama COVID melanda ya mulai dari bulan apa tuh punya hampir udah satu setengah tahun ya itu saya langsung dirumahkan di pekerjaan lama terus saya kesini kerja serabutan dan disini ada proyek kapal ini dan saya dipercaya untuk nerusin jadi lokasinya ya tadi ya ini lokasinya pas ngeluarinya juga susah terus untuk alat-alat yang digunakan banyak ya alat-alat disini udah tersedia dia semua seperti ini contohnya ada vakum ada table show ada bor juga ada mesin amplas ini memang kita untuk baut-baut ini untuk kalau sambungan kabel ini ada sisa-sisa cat juga banyak ada kerinda ada tang cepet ada gunting baca banyak banget pokoknya komplit nah ini juga saya juga lagi bikin dudukan untuk nanti sensor GPS atau bor listrik juga terus di gudang di dalam ada banyak juga alat-alatnya ayo kita lihat dulu nah ini juga termasuk alat-alatnya nih ada ini apalagi nih ada klaim-klaim gede kecil juga ada disini serut manual ada gergaji listrik untuk perpilan mesin amplas lagi gerinda lagi satu yang gede yang buat rata-ngeratain yang bagian agak luas ya itu punya banyak mesin elas juga ada semua komplit dan ini untuk perawatan baut-baut segala macam kecil-kecil disini ya untuk sambungan kabel disimpan masih ada lagi pempresor terus itu trigen-trigen bekas cairan fiber ya udah sebagian udah kebuang jadi untuk proses pengerjaannya selama saya disini kurang lebih satu tahun ya satu tahun dari mulai mangkauan itu saya ngerjain sampai akhir sampai nyebur ke laut selama satu tahun oke singkat aja sekarang kita langsung ke kapalnya ya ini agak jauh karena udah parkir di Marunda ini dia kapalnya langsung saja kita masuk ya langsung kita masuk nanti saya jelaskan satu persatu ya yang saya inget aja karena ini udah lama di sini jadi kapal ini udah sekitar 4 bulan yang berada di sini langsung saya review dari bagian belakang dulu ya Nah kalau untuk dudukan mesin kita tambah plat Almonium 3 mili dek bawah nah ini ini ada pompa air di sini jadi kalau ada air hujan masuk atau air cipratan masuk tampung di sini terus kita sedot ini saklarnya ada di dalam ini pakai pompa 12 volt untuk keluar airnya kita lewat bawah selang ini ini pembuangannya ini tembusnya ke luar sini bagian belakang saya buat kotaknya buat naruh-naruh barang-barang seperti jas hujan atau aqua atau sabun karena ini tebel ya ini casing bagian dalam dan luar itu sekitar 10 cm di dalamnya ini bolong nanti saya jelaskan ini dari apa ya ini ada kursi kursi lipat ini pakai kayu ini secet di depol juga cuman kemarin yang saya fiber cuman bagian atas sama bawah yang ini enggak jadi ini ngupas nih mungkin karena waktu buat kayunya masih basah ya jadi proses pengeringan menjadi kayak gini nah kalau sedangkan engselnya ini kita gunakan ini punya jendela ya biasanya di jendela Almonium nih nih kita bikin untuk apa untuk tempat duduk ini nah seperti ini harus tinggal angkat untuk nutupnya untuk handle tarikannya saya bikin pakai pipa stainless sisa-sisa ini udah berkarat malah ini lanjut ke sebelah kiri ya sebelah kiri sama tetap bikin tempat selang untuk nyuci-nyuci ya nah ini ini mesin air juga 12 volt buat nyemprot-nyemprot nah ini selangnya kita gunakan yang seperti ini ini beli di also banyak ini 12 volt ini kalau nyemprot-nyemprot nyuci kapal atau butuh apa dari sini atau untuk airnya sendiri ngambil dari air bawah ini ada selang ini ini pengambilan air dari mesin yang ini ini tembus ke bawah ke bagian bawah jadi langsung ke air cuma di di dalam sini tak kasih saringan juga biar aman korsi lipat tadi saya bikin dua ya cuman beda ukuran aja kalau lebar sama cuman panjangnya beda ini untuk satu orang ini untuk dua orang ini agak panjang yang ini di sini juga ada karpet nah ini bahwa karpet ini sebenarnya diperturunkan desain awalnya untuk tanki bensin sama untuk disini naruh-naruh barang ya jadi ini buat tanki bensin dibawah sini kalau kita buka nah itu tankinya ternyata kita butuhnya untuk jarak tempoh yang jauh menggunakan yang berapa liter tuh 40 atau berapa itu ternyata nggak muat kalau awal beli kan tanki yang cuman 15 liter atau berapa di sini muat nah ternyata dengan tanki 15 liter dua tanki itu masih jarak tempohnya masih kurang jauh jadi diganti bagai tanki yang lebih besar dan kita taruh di dalam sementara jadi kalau kita jalan tanki kita keluarin kita taruh di bagian sini yang dekat mesin ini juga biar nggak ketinggalan di sini saya buat lubang-lubang ini ya lubang-lubang ini bisa apa jika ada air hujan tampias ke dalam ini biar langsung masuk lewat sini lewat tampungan bawah nah kalau ini ini pipa air juga sebenarnya ini dari toilet ya nanti saya lihat di dalam jalurnya ini oke sekarang saya jelaskan bagian ini ya dinding ini jadi seperti yang saya jelaskan tadi saya datang udah berbentuk mangkoan kapal cuman bagian dalam kan belum ini saya bikin saya tambahin beberapa perkuatan pakai kayu juga ya kayu-kayu bekas palet terus saya tambah pakai triplek 3 mili ada yang 5 mili terus saya fiber ini dalamnya ngopong ini fibernya sekitar dua lapis terus terus perapiannya menggunakan dempul sedangkan untuk yang warna orang ini ini menggunakan bajaringan ya bajaringan ukuran 15 tapi ini ada dua ya jadi bajaringan di belah jadi dua untuk di sebelah sini satu di sebelah sini satu jadi yang tengah ini kayu terus atasnya saya saya fiber juga terus saya dempul kalau yang bagian bawah bagian bawahnya ini pakai triplek di fiber juga sama kalau semua main fiber untuk bagian luar nah untuk lubang-lubang ini ini untuk juran pancing ya ada empat biji di sebelah kiri ada dua ini tutupnya udah hilang di sebelah kanan juga ada dua sedangkan untuk ini ini desain tenda belakang awal ya pakai ini pakai pipa ternyata kena angin nggak kuat terus kita ganti pakai stainless seperti ini nah ini kalau yang bikin ini bukan saya ya tapi DSM Project menuju ya kita biasa bikin releng-releng untuk membuat ini untuk atapnya kita gunakan terpal terpal ya yang kualitasnya agak lumayan ya kita ikat pakai tali kita tambah plastik cuman digantung aja digulung kalau hujan kita turunin biar tanpiasnya nggak terlalu banyak air yang masuk untuk sirip belakang ini yang warna putih itu punya imbang juga ini biar kena ombak goyangnya enggak terlalu goyang banget ya ini dari stereofoam atau busa apa ya busa yang warna kuning yang biasanya ada di lapisan kulkas ya tapi ini kita cari yang tebel terus kita bentuk seperti ini ini sekitar 15 lebarnya tebelnya sekitar 10 cm terus kita bentuk kita alusin pakai amplas terus kita fiber juga lima lapis kalau untuk kabel-kabel ini ini saya nggak nambahin ya ini udah bawaan set-setan dari mesin tinggal pasang aja sesuai beku petunjuk tapi kalau kita beli ini biasanya dari pihak menjual ada satu mekanik yang masang pertama terus habis itu kita juga kalau misal dicobot lagi tinggal ngikutin arahannya dia aja nah ini untuk bagian atas ada tempat untuk naruh-naruh barang ya masih ada ampers disini ini sebenarnya awalnya tinggi ya cuman dipendekin jadi ini pintunya nggak bisa dipasang ini bekas engsel ini kayu juga kayu bekas walet terus di fiber luar dalam kita pasang lampu juga disini lampu darurat untuk bagian pintu ini ini menggunakan aluminium DSM project juga kita pesen dari tukang aluminium ini ya cuman ngasih ukuran aja untuk kacanya kita gunakan akrilik kita gunakan silen disini di pertemuannya di fremenya juga ini juga triplek Nah kalau ini triplek satu senti ini triplek satu senti saya wiber nah disini juga ada lampu bagian luar ini lampu 12 volt sekelarnya ada di bagian kemudi ya di bagian nakoda jadi ini fremenya seluruhan dalam pip di satu dua tiga empat tengah lima enam sama atas itu kita gunakan jaringan 10 ya kita lanjut bagian luar dulu ya bagian dalam nanti ya nah disini ada lampu lampu warna merah sebelah sana warna biru ini untuk topian air ini saya gunakan dengan paralon ya paralon terus saya ribet dengan siku aluminium terus pas nempelnya saya kasih bagian dalam ini kasih double tip baru saya tempel saya baut untuk jendelanya kita gunakan aluminium juga kalau ini saya ngerjakan sendiri ya aluminium ini jadi untuk relnya kita modifikasi yang sebenarnya aluminium bukan bukan untuk frame untuk apa itu frame kacang dimodifikasi diakalin biar bisa untuk rel aluminium ini reling ini sama sama yang ngerjain belakang Oke stainless kita lihat ke bagian depannya seperti ini untuk tempat orang duduk juga bisa kalau kita mau bersandar nah kita bisa loncat dari sini sedangkan ini ini adalah tempat jangkar ini saya buat dari kayu juga waduh ini udah pada rusak ini nah ini kesalahan saya ini kayu langsung saya dempul ya jadi mungkin karena disini air asin juga karena panas terus kadang hujan terus kayunya lembab mungkin jadi ngupas nih kayu matriplek Nah kalau untuk bagian yang dalamnya sama saya kasih fiber terus di jet warna biru di pojokan situ dibawah tambang itu ada pembuangan air ya yang lainnya kalau belakang tadi ke tampungan belakang yang ada pompa 12 volt ini juga sama dari akrilik ini bisa dibuka ya ini kita buka dari dalam karena kuncinya di dalam untuk bagian atas nah ini yang modern ya kita gunakan panel surya kita gunakan dua aki untuk bagian penerangan sama untuk starter ada lampu dua di depan terus ini juga bagian depan kaca masih akrilik untuk framenya juga sama yang ini rangka atap ini ya pakai bajaringan ini kemarin saya ada kesulitan di bagian ini bentuk-bentuk seperti ini pas bikin frame kaca ini sama bikin apa namanya masang kacanya juga susah banget ini termasuk makan waktu nih kemarin saya masang kaca ini karena ini kan enggak enggak lurus ya ada tegukan jadi ini sebenarnya agak maksa akrilik untuk ngikutin frame yang saya buat untuk wiper sendiri kita gunakan yang punya mobil cuman lupa mobil apa ini bsm proyek projek kalau nggak salah belinya mobil carrier atau 12 volt juga lanjut jadi dua panel ini ada kabel ke bawah ya oke kita langsung lanjut tadi yang kabel ke bawah tadi kabelnya saya tanam di dalam ya sebenarnya udah enggak kelihatan ini muncul lagi disini ini disini ada panel saya bikin panel dua karena permintaan tsm projek ada dua panel untuk antisipasi misalnya ada penambahan elektronik atau lampu atau apa kita bikin disini ada saklar sendiri dasi kering sendiri nanti kita bahas nanti ya kita bahas bagian kemudian 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 dulu sama toilet Nah untuk kemudian atau untuk rakodanya saya bikin seperti ini ini menggunakan besi ide tsm projek juga lokasi nya nih enggak naten ya bisa diambil untuk kemiringan belakang juga bisa dimainkan ini untuk tuas gas dan segala macam ada di sini kalau untuk dudukannya saya buat dari triplek juga dari triplek ini kelihatan ya terus saya fiber cuman enggak saya dempul cuma langsung cat Nah untuk bagian ini nah ini nanti ada penambahan apa itu di sini kita ada penambahan GPS belum kita pasang ini saklar-saklarnya ini lampu-lampu-lampu-lampu-lampu ini juga buat rokok juga nyerahin rokok terus sambung-sambungannya ada di bawah sini nah ini sebagian tsm projek yang ngerjain sebagian juga saya campur lah ini tutup aki ya ini saya bikin dari triplek juga ayo sekarang kita coba buka dulu nah ini ada aki dua di sini ya aki kering aki solar panelnya ini untuk powernya untuk saat starter mesinnya juga dari sini ngambilnya jadi kabel dari solar panel atas tadi langsung masuk ke sini dulu ini ada tanda sedang mengecas ya atau sedang mencarcing ini sekarang ada 46,4 kwh 27,1 volt berarti kalau untuk lampu-lampu 12 volt cukup lah untuk semaleman masih sisa Oke sekarang kita lanjut ke toilet nah untuk dinding toilet ini ini saya gunakan kayu wah kayu ini nyampuk banget nih ukuran dua kali dua kalau nggak salah terus bagian sini saya triplek 3 mili terus dalamnya itu rongkanya saya kasih styrofoam yang putih itu saya tutup lagi pakai triplek jadi ini nggak ada pekerjaan fiber di sini jadi langsung saya dempul yang jilai-jilai bekas baut saya tutup terus dipoksi terus dicet untuk pintunya saya bikin juga ini dari akrilik dengan frame aluminium ini untuk tariknya juga dari kayu saya bikin ini kunciannya sederhana sederhana saja ini kuncian cuma seperti ini tinggal tarik kita masuk dulu ya biar agak terang mungkin saya nyalakan dulu ya lampunya ini yang satu NCB untuk ngecas yang satu untuk kelistrikan oke nyala langsung kita ke toilet ini juga udah nyala semua ini power untuk ini ya power dari aki yang langsung ke mesin jadi kalau kita mau hidupin mesin ini harus di on kan dulu nah ini dia toiletnya nah tadi yang di belakang aja ada pipa selang nongol itu ya ini dari sini ini malah belum saya kunci ini ini bawang air sepertinya ini nggak terlalu perlu ya karena di sini kan posisinya posisinya selalu kering paling misal ada air juga cuman percikan-percikan kalau untuk toilet duduk sendiri ini memang khusus untuk kapal ya jadi kalau beli ada ini dari import siapa ini harga waduh sekitar berapa ya mungkin 3-4 juta jadi sistemnya ini kita misal ada kotoran turun kita pencet separ ini ya nah ini terus nanti secara otomatis disini akan menghancurkan kotoran yang ada di sini terus masuk ke dalam nah sekarang saya tidak bisa nge-review sepiteng yang saya buat di dalam cuman ada itu nah itu tuh dari triplex juga kotak cuman dalamnya saya buat sekat-sekat ya sedemikian rupa biar bener-bener tidak ada handapan yang nantinya akan terpengaruh pada pompa ini karena ini menggunakan pompa 12 volt juga ini finish luar dalam pakai wiber full wiber cuman lebih buatnya dari triplex terus juga saya pasang sensor juga sensor kalau misalnya penuh lampu akan menyalai di sebelah sini ya air lampu hijau ini akan mati kalau penuh jadi tinggal kita pencet yang ini nah itu nanti spitting akan terkuras nah disini ini juga dipasang pembuangan ya biar enggak terlalu apok nyala exhaust maksimum exhaust menit 24 volt ini saklar lampu ini ya lampu motor juga ini yang dipasang untuk ini biru-biru nih ini sebenarnya cuma sambung-sambungan kabel dari saklar atas sama yang dari speed tank sama yang powernya saya buat di atas di sini ini menggunakan bekas adaptor yang saya buat bungkusnya kalau ini ini tombol untuk ngancurin kotoran nah seperti itu jadi misalnya kotoran turun eh kita jatuh langsung kita pencet nah otomatis dia akan menyedot dan menghancurkan kotoran masukin ke spitting oke kita tutup dulu toiletnya nah disini juga ada kursi untuk penumpang atau pendamping nakoda ya dari besi juga siku 5 cm atasnya saya pakaiin kayu kalau untuk pemasangannya bawah pakai baut yang bawah mur jadi nggak ngegeret ya masuk terus kita pasang pakai mur berkuatnya pakai mur dibawahnya sebenarnya ada ini ada bagasi cuma nggak pakai tutup yang untuk sebelah sini ini juga ada karena ada spare 10 cm radia yang saya jelaskan di awal ini saya bikin kotak seperti ini buat naruh-naruh alat di sini juga ada ini pompa darurat ya 12 pol nah di sini ya ini saya bikin meja lipat menggunakan triplex juga sesuai dengan request tsm project nah itu nah itu juga ada colokan untuk ngecas HP ya saya buat disitu ini kotak p3k ya jadi untuk bagian dalam ini sebagian tidak ada di gambar cuman saya inisiatif saya bikin-bikin kotak seperti ini biar ada manfaatnya jadi enggak semuanya berongga nah ini di sini ada bagasi juga nah kalau bisa dilihat ini tripek cuman triplex cuman rangkanya saya bikin pakai gajah ringan juga tapi dibawahnya ini ada busa dan stereofoam jadi saya gunakan busa cair untuk mengisi rongga-rongga dan stereofoamnya untuk bagian yang lebar-lebar jadi itu sebagai apa ya penyeimbang juga ya terus misalnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan setidaknya kapal ini akan akan terus mengambang karena ada banyak busa dibawahnya jadi untuk bagasi ini ada banyak ya ada satu ada dua terus tiga nah disini juga ada empat kalau ini hanya karet aja nih sekarang kita kembali ke panel untuk panel ini jadi outputnya ada yang dua plus volt ada yang 24 volt karena tadi di bagian toilet itu ada pembuangan yang membutuhkan arus 24 volt terus kipas juga ya kipas tadi 24 volt banyak ada beberapa yang membutuhkan arus 24 volt makanya saya buat seperti ini dan ini sesuai dengan desain TSM Project untuk bagian bawah ini ini perkabelannya sambung-sambungan kabel dari panelnya kebawah sebelum sebelum sebar saya kumpulin dibawah sini ini saya tuh pakai haklilik biar beda aja untuk bukanya tarik dari sini ya kita buka nah disini ada kotak-kotak alat kunci-kunci ada disini misal ada problem tempatnya kita mesin pakai dua jadi misalnya satu ada apa-apa atau berkendala yang satu masih bisa hidup ini untuk tempat ikan karena kapal ini selain ya ini kapal pribadi TSM Project ya cuman untuk mancing juga misalnya misalnya untuk sewa berapa ya sehari mungkin ada yang minat bisa komen ya kira-kira berapa misal mau nyewa sehari tapi jangan terlalu murah lanjut untuk jendela ini ini menggunakan akrilik juga untuk framenya saya gunakan kayu cuman kayu malah cuman untuk antisipasi air masuk sewa kasih silen ya kalau yang bagian dalam memang terlalu tipis cuman kalau bagian luar tebal nah disitu juga ada colokan untuk ngecas HP juga 12 volt kanan kiri sama untuk jendelanya untuk view nya ya seperti ini kalau lagi jalan keren ini bisa santai di dalam sambil lihat pemandangan di luar lihat air maksudnya nah ini yang bagian atas kita buka dari sini ini kunciannya pakai seperti ini terus terus kita dorong nah seperti ini ya ini framenya kayu juga kayu tiga mili untuk penahnya saya gunakan ini dipakai karet juga biar menghalau air untuk masuk engselnya engsel kupu-kupu lanjut ini udah ada pelampung nah ini untuk ini bawahnya cangkar tadi ya saya buat kotak terben 30-30 ya tapi nggak pakai pintu ini untuk naruh jaket pelampung jadi kalau kita siang disini ini perjalanan siang lumayan agak panas ya cuman kalau atas dibuka ya lumayan adem-adem panas tau-tau hitam nah disini ada lampu 12 volt satu terus di bagian kemudi juga ada satu disini oke saya rasa sekian ya review kapal buatan lulusan SD ya walaupun sebelumnya belum pernah bikin perkayuan perkapalan perfiberan dan macam-macam tapi karena DSM Project katanya percaya pasti bisa alat ada bahan ada dan ternyata hasilnya seperti ini walaupun nggak 100% sempurna tapi sudah lumayan lah dan sekarang kita lihat beberapa video ini ya potongan waktu test drive selamat menikmati ok jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih